Perhelatan Ajang Pekan Olahraga Nasional atau PON ke-20 di Papua akan segera berlangsung di bulan depan. PON tersebut direncanakan dibuka untuk umum sehingga pengunjung dapat menonton secara langsung. Namun, pemerintah membatasi hanya 25% dari total kapasitas dan hanya pengunjung yang sudah divaksin dengan dosis yang lengkap yang diperbolehkan. Hal tersebut dijelaskan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto dalam Konferensi PERS Perpanjangan PPKM pada Senin 20 September 2021. Dikutip dari tribunpapua.com pada selasa 21 September 2021, Erlangga memaparkan aturan bagi pengunjung dalam ajang PON tersebut sudah sesuai arahan Presiden Jokowi dalam rapat terbatas. Untuk mendukung pemberlakuan aturan tersebut, platform penduli lindungi yang akan terintegrasi dengan platform serupa secara global. Erlangga juga menerangkan akan terus mempercepat vaksinasi di 5 kabupaten atau kota di Papua yang juga sebagai tuan rumah penyelenggaraan PON. Kelima wilayah tersebut diantaranya Kabupaten Jayapura, Kota Jayapura, Kabupaten Mika, Kabupaten Meroke, dan Kabupaten Keerom. Diketahui 5 wilayah itu menjadi lokasi prioritas dalam ajang olahraga level nasional. Kebijakan tersebut tidak lepas dari pencegahan penularan COVID-19 yang masih terjadi di Indonesia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!